Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat wicinta tanaman dalam dunia pertanian untuk mendapatkan bibit yang berkualitas unggul kita telah mengenal teknik perbanyakan generatif dan perbanyakan vegetatif Teknik perbanyakan generatif merupakan salah satu usaha perbanyakan tanaman yang melalui proses perkawinan antara dua tanaman induk melalui organ reproduksi berupa bunga yang kemudian terjadi penyerbukan benang sari pada kepala putih dan menghasilkan buah dengan kandungan biji di dalamnya biji inilah yang kemudian menjadi bakal calon tanaman baru yang dapat ditanam kembali untuk menghasilkan tanaman yang baru yang memungkinkan terjadinya variasi karakter Selain perbanyakan generatif kita juga telah mengenal perbanyakan vegetatif Perbanyakan vegetatif merupakan salah satu proses perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian vegetatif pada tanaman seperti akar, batang, ataupun daun untuk menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya Prinsip dari perbanyakan vegetatif adalah merangsang tunas adventif yang ada di bagian-bagian tersebut agar berkembang menjadi tanaman sempurna yang memiliki akar, batang, dan daun Nah, kali ini kita akan membahas beberapa teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif yang perlu kita pahami dalam berkebun di rumah Teknik Stek Stek adalah perbanyakan tanaman dengan cara menanam atau menumbuhkan salah satu bagian dari tanaman Bagian yang dapat ditumbuhkan untuk perbanyakan yaitu seperti batang, akar, dan daun Stek lebih banyak dipilih oleh petani karena bahan yang dibuat untuk membuatnya hanya sedikit dan dapat memperoleh bibit dalam jumlah yang banyak Tanaman yang dihasilkan dalam stek biasanya memiliki persamaan umur tinggi dan ketahanan terhadap penyakit Teknik Stek baik dipilih karena prosedur pelaksanaannya sangat mudah dan tidak memerlukan teknik yang rumit sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja Teknik Cangkop Merupakan salah satu jenis perbanyakan tanaman dengan cara menumbuhkan akar pada batang Cara ini untuk meminimalisasi tingkat kegagalan dalam perbanyakan tanaman Cara ini dipilih untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat persis seperti induknya Sifat ini seperti ketahanan terhadap hamaran penyakit rasa buah dan juga keindahan bunga Cara perbanyakan ini memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi Kegagalan ini dapat dilihat dari bagian tanaman di atas keratan atau luka yang kering ataupun mati Teknik Okulasi Okulasi merupakan jenis teknik perbanyakan tanaman dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis Ada dua jenis okulasi yaitu dengan cara menempel dan cara menyambung Okulasi menempel yaitu menempelkan tunas pada batang bawah atau batang induk Sedangkan okulasi menyambung yaitu menyambungkan dua batang pohon Okulasi ini biasanya menggunakan batang bawah dan juga atas dari satu spesies dan juga satu varietas Penyambungan tanaman dari satu varietas atau satu spesies memang dapat dilakukan untuk meminimalisasi kerusakan Cara perbanyakan okulasi memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan stek dan cangkok Hasil okulasi memiliki mutu yang lebih baik daripada induknya Itu karena okulasi dilakukan pada tanaman yang misalnya memiliki perakaran yang lebih baik dan tahan terhadap peyakit Kemudian dipadukan dengan tanaman yang memiliki rasa buah lezat tetapi perakarannya kurang baik Teknik Sambung atau Teknik Grafting Sambung merupakan salah satu teknik perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara batang bawah dan juga batang atas dari dua tanaman yang sejenis Sehingga akan tercapai persenyawaan di mana kombinasi ini akan terus tumbuh membentuk tanaman baru Berbeda dengan teknik okulasi yang hanya menggunakan satu mata tunas sebagai calon batang atasnya Teknik Sambung ini menggunakan seluruh bagian pucuk tanaman sepanjang 7,5-10 cm Tujuan teknik Sambung ini adalah untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda Seperti halnya untuk menyokong tumbuhan dibutuhkan jenis tumbuhan yang memiliki akar yang kuat Sementara untuk menghasilkan buah atau daun ataupun bunga yang banyak dibutuhkan tumbuhan yang memiliki produktivitas yang tinggi Teknik Kultur Jaringan Kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara memperbayang jaringan mikro yang ditambahkan dengan cara in vitro menjadi tanaman yang sempurna dalam jumlah yang tidak terbatas Cara ini memiliki dasar sifat totipotensi sel yaitu kemampuan untuk membelah diri dengan kondisi lingkungan yang sesuai Teknik Kultur Jaringan telah digunakan dalam membantu produksi tanaman dalam skala besar melalui mikropropagansi atau perbanyakan klonal dari berbagai jenis tanaman Jaringan tanaman dalam jumlah yang sedikit dapat menghasilkan ratusan ataupun ribuan tanaman secara terus menerus Teknik ini telah digunakan dalam skala industri di berbagai negara untuk memproduksi secara komersial berbagai jenis tanaman Dengan menggunakan metode kultur jaringan jutaan tanaman dengan sifat genetis yang sama dapat diperoleh hanya dengan berasal dari satu mata tunas saja Itulah 5 teknik umum yang sudah banyak digunakan oleh para pecinta tanaman Nah, terdapat satu teknik yang tingkat keberhasilannya cukup bagus yaitu pada teknik sambung pucuk dengan metode penerapan bentuk sambungan yang berbeda-beda Sambung celah Bentuk sambungan ini digunakan bila ukuran batang atasnya sama ataupun lebih kecil daripada batang bawah Batang atas dipotong miring dari bagian kiri dan juga kanan sehingga membentuk ujung yang lancip Sedangkan, batang bawahnya dipotong horizontal Lalu diiris membentuk celah sebesar batang atasnya Persentase keberhasilan sambungan ini cukup tinggi Namun, agar pertumbuhan selanjutnya tidak terhambat sebaiknya disisakan 2-3 batang daun Sambung samping Bila batang atas masih sangat muda dan batang bawah cukup besar sebaiknya kita menggunakan bentuk sambungan ini Cara ini seolah hanya menyisipkan batang atas ke batang bawah Batang bawah tidak dipotong total, tetapi hanya dibuat celah pada bagian samping sehingga daun-daunnya tidak terbuang Batang atas dipotong miring, lalu disisipkan pada celah batang bawah Cara ini juga tinggi tingkat keberhasilan dan pertumbuhan selanjutnya Karena adanya daun pada batang bawah dapat memberikan cukup persediaan makanan bagi batang atas Sambung sayak Sambung sayak cukup praktis dan mudah dilakukan Batang atas dan batang bawah dipotong miring dan sama bentuknya Lalu kemudian keduanya disatukan dan diikat dengan tali Cara ini praktis, tetapi banyak yang khawatir sambungan akan lepas bila tanaman sudah besar Padahal itu tidak perlu terjadi bila peyambungan dilakukan dengan benar Sehingga, kambium dari kedua batang itu bisa menyatu Sambung sayak ini sebaiknya menggunakan batang atas dan batang bawah yang memiliki ukuran sama Sambung tusuk Bentuk sambungan ini sama dengan bentuk celah Hanya saja yang dilancipkan adalah batang bawahnya Batang bawah dimasukkan ke celah batang atas Cara ini dilakukan bila batang bawah lebih kecil dibandingkan batang atasnya Keuntungan dari cara ini adalah dalam waktu yang dini kita sudah bisa memperbanyak tanaman Kelemahannya, pertumbuhan tanaman agak lambat karena batang atas lebih besar daripada batang bawah Sambung tusuk ini cocok untuk tanaman-tanaman yang bertumbuhannya lambat Misalnya seperti pohon magis Sambung canggap Menyambung dengan cara ini memerlukan keahlian khusus dan juga banyak latihan Penyayatan batang atas dan batang bawah dilakukan secara ganda Mula-mula batang diiris diagonal Lalu pada permukaan yang miring itu dibuat irisan lagi untuk membentuk celah Ini dilakukan untuk batang atas maupun batang bawah Setelah itu, keduanya disatukan Melakukan cara ini butuh keahlian Tingkat keberhasilannya pun juga sangat tinggi Karena semakin banyak bagian kambium dari kedua batang bisa meyatung Nah sobat pecinta tanaman Pernahkah mendengar istilah sambung susu? Beberapa orang yang masih awam atau bukanlah pecinta tanaman Pasti bingung saat mendengarkan salah satu cara memperbayak tanaman Dengan nama teknik sambung susu Teknik ini dinamakan sambung susu karena pada saat memperbayak tanaman Bagian batang atas disambungkan dengan cara seperti digendongkan Atau disusukan kepada batang bawah Proses pelaksanaan teknik sambung susu untuk memperbayak tanaman Membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 hingga 2 bulan Untuk mendapatkan bibit yang baik Pada saat melakukan teknik sambung susu Harus mempersiapkan bibit yang memiliki kondisi batang bawah sangat baik Bibit tersebut bisa dipilih Yang merupakan hasil perbayakan generatif salah satunya melalui biji Karena tanaman yang diperbayak melalui biji Biasanya memiliki akar yang kokoh Nah Sobat Taman Inspirasi Itu tadi ulasan beberapa cara memperbayak tanaman Dengan tingkat potensi kesuksesan yang cukup tinggi Kira-kira Sobat Taman Inspirasi sudah pernah mempraktikkan yang mana saja Selamat mencoba dan semoga berhasil Jangan lupa untuk menyertai segala aktivitas kita Dengan berdoa kepada Allah SWT Agar mendapatkan rido dan juga berkah darinya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lain dari Taman Inspirasi Wassalamualaikum Wr Wb